Halo adanya kita Oke teman saya akan tunggu sampai dia ngedoke Oke kita akan lihat hasil cepretannya Udah apa ya Masih sama Gila Terima kasih telah menonton! 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 Di awal tuh sebenernya gue udah menduga-duga ini bahwa mereka ini bukan orang yang tidak berpendidikan. Halo, nama saya... Dari kiri ke kanan, loh nama. Eh, kalau gue kiri. Kiri gue. Oh, ganda-ganda, ganda. Gak begitu deh, Bang. Lanjutnya, Bang. Halo. Halo, babes. Perkenalkan, nama saya Abdus Syakir. Kalau di beci, saya dipanggil Bedul. Dan saya... Siapa kamu? Saya adalah Hafiz Nizam. Saya dipanggilnya Encis. Kita berdua adalah... Bedul dan Encis. Cupang Depok. Oke. Cut. Cut. Gue nanya dulu kali ya. Sebenernya background lu, background pendidikan lu apa sih? Udah, berat nih nanya-nya. Ini berat nih, Pak. Background sebenernya saya dulu itu ke Jerman, cuman gak jadi. Akhirnya saya ke Institut Pertanian Bogor. Hahaha. Kok banget? Iya. Itu Institut Pertanian Bogor, jurusannya Fisika, Bang. Itu yang tahun 2010. Angkatan 2010. Angkatan 2010. Terus, habis kuliah? Habis kuliah, saya sempat ngasdos. Habis itu kerja. Kerjanya di Bang Permata. Inggris di Gatok Senior. Inggris di Gatok Senior. Inggris di Gatok Senior. Oke, kalau lu Cis? Kalau saya pribadi, saya ini adalah MPD, mas. MPD itu Master Percupangan Depok. Nah, saya ini Magister Pendidikan di UPi, Bandung. Kebetulan juga dapat beasiswa unggulan ke Mendikbud. Yeay, kalah Anda. Kalah dulu. Terus, kalau latar belakang pekerjaan, sekarang menjadi dosen. Dosen Statistika Pendidikan. Statistika Pendidikan tadi? Di salah satu sekolah tinggi ilmu agama di Depok. Yes, seperti itu. Jadi lu di Cupang nggak full time? Yang full time? Oh, nggak. Kalau Cupang bahkan menjadi job yang utama, yang dosen adalah side job. Bobi ya? Iya, iya, iya. Tuh, bener kan apa dugaan gue? Yang satu pendidikannya tinggi, yang satu pendidikannya tinggi, dan pengajar pula. Jadi, gue cukup puas dengan hasil analisa gue. Oke. Oke. Gue tuh sebenarnya sih pengen tahu. Gue selama ini ngelihat kalian berdua itu, kalian kan anak baru. Di dua dunia kalian anak baru. Pertama, kalian itu pemain Cupang baru. Dan kalian pun di Youtube masih baru. Video kalian masih 30-an. Nah, berbeda lah sama orang yang videonya udah 300-an. Ya. Oke. Jadi, kenapa sih selalu konten lu itu selalu mengangkat hal-hal yang nggak mau dibicarakan orang? Dan terkadang itu kan bisa menyinggung orang lain. Itu dia. Jadi, gini Buang. Jadi, itu dia. Dia justru yang menjadi the power of Becis Cupang Depok. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena orang-orang itu terkadang melihat pada suatu sisi saja. Nggak lihat di sisi-sisi lainnya. Padahal sebenarnya banyak celah kecil yang bisa kita hajar. Dan sebenarnya awal kita bermain Cupang, akhirnya bermain Youtube, dan menceritakan banyak hal tentang kegirangan kita, gitu. Itu maksudnya apa? Poni lu turun. Itu karena kekecewaan kita, Cis, ya. Jadi, awalnya kita tuh kan memang hobis. Kita suka banget sama ikan Cupang. Apalagi waktu itu, pertama kali yang lu kasih unjuk itu, ingat nggak lu? Itu, wah gila nggak nyangka gua kalau ada ikan Cupang di Indonesia ini yang warnanya sangat beragam. Warna-warni, merah, kuning, hijau, pink, abu-abu, metalik, dan segala macem lah itu. Yes. Dan pas lu waktu itu kasih unjuk, harganya segitu, gitu. Gua sampe, wah, aku nggak kaget. Aku kaget. Oh iya, lupa. Nah, maksud gua, saat kita bermain Cupang yang begitu indahnya, ternyata banyak para pemain Cupang juga yang pelit ilmu, yang nggak mau ceritain apa-apa, yang akhirnya bahkan sampai kita dititik kecewa. Yes. Apalagi misalkan ada youtuber-youtuber yang ngasih unjuk, oh ini nih guys, Cupang kita apa segala macem. Atau ada seller-seller yang, oh ini guys, Cupang kita seperti ini. Terus pas kita beli, pas kita ngikutin metodenya dia, wah, kecewa berat gitu. Maksudnya, kok gua nggak bisa menghasilkan Cupang yang bagus juga? Akhirnya kita belajar sendiri apa segala macem, dan kita mau memutuskan rantai itu. Kita mau memutuskan bahwa, para pencipta Cupang harus menikmati Cupang sama seperti kita. Makanya kita bikin konten yang nggak mau orang ceritain. Eh, yang orang nggak mau ngambil cerita itu. Tapi kan efeknya itu jadi dibenci. Oh, sebenarnya kalau misalnya efek dibenci atau tidak, sebenarnya ini balik lagi ke sudut pandangnya. Kalau misalnya kalian mikirnya ini adalah sebuah hal yang nggak benar, ya dicoba dulu. Tapi kalau misalnya ini akhirnya sebuah inovasi yang ternyata ada benernya, dan ternyata kita ini ngebuat sesuatu bukan dari hal yang nggak pernah kita lakuin. Kalau kata RG, fiction. Fiction sama? Fiction dan fiktif itu beda. RG itu siapa? RG itu siapa? Jadi, kita itu selalu memberikan data-data yang faktual. Kadang-kadang kan orang, oh nih coy, ada cara ngasih makan burayak pakai prekedel. Nih coy, ngasih makan burayak pakai jangkrik. Nih coy, ngasih burayak pakai gado-gado. Nah, itu yang menurut kita di luar nalar gitu. Dan kita tuh sebenarnya bukan ngomongin hal yang, oh ini jarang dibahas. Ini jarang di apa, ntar kalau diomongin bakal ada yang tersinggung. Enggak. Cuman kita tuh ngasih unjuk yang benar tuh gimana. Masa lu mau main cupang, tapi cupang lu begitu-begitu? Kan gak bagus juga ya. Yang pasti, karena kita ini, setelah menjadi semuanya, kita sudah menjadi buyer, kita sudah menjadi hobis, kita sudah menjadi seller. Gak mau dong ketika akhirnya kita ada di satu pihak yang pernah mencoba, oh ini kayaknya gak bener nih. Ini kayaknya gak seru nih. Pernah merasakan semua. Pernah merasakan semua. Akhirnya, kita ngebuat suatu hal yang udah kita pernah rasain, dan hasilnya memang baik, dan hasilnya juga udah kita rasain. Kalau kita bilangnya, kita itu memviruskan hal yang baik. Yes. Karena orang kadang-kadang tuh memviruskan hal yang buruk. Betul. Contoh flu, batuk. Itu kan buruk ya, Pak? Tapi kalau melihara cupang yang indah, gimana caranya beternak dengan efisien, gimana caranya beternak menguntungkan, gimana caranya beternak dengan inovasi, gimana caranya lu bisa menghasilkan ikan yang bagus, itu kan positif. Terus, masalahnya yang benci tuh kenapa, kamu tuh benci kenapa sih, kamu tuh benci kenapa ya, ini bukan channel kita, aku lupa, kamu bencinya bagus, aku gak dikasih. Itu bang, begitu bang, jadi intinya, tuh pake, aku jadi beta asian dulu ya, yaudah kamu jadi beta asian, aku yang ngurusin becis ya. Gak apa, abis bang, abis, abis. Gak apa, ya? Ada yang beli kutu air kan malem-malem, kan? Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan yang lebih susah gak, biar kita bisa lebih berpikir? Gue pengen lu coba, coba deh lu bikin jadi satu, eh, lima kalimat, coba, tadi. Kenapa lu bikin konten, lu anak baru, kenapa lu langsung bikin konten yang mengganggu status quo? Status quo, pertama, satu. Lalu dulu lah, dulu dulu, gue mikir dulu, enak aja lu. Sebenernya, pasnya kita gak dikasih lagi, nanti kalau dua-dua disini, aduh, itu bahan. Lima kalimat sama lima kata, bang? Lima kalimat. Lima kalimat. Lima kalimat sama lima kata? Kalimat pertama. Kalimat pertama gue dulu. Tapi nyambung loh, bukan satu-satunya, nyambung. Oh, nyambung. Duh, panjang banget ya, jadi gue ngomong apaan ya. Makanya, jadi poinnya jadi itu, jadi... Jadi lebih spesifik. Jadi poin pertama adalah, buah dari kekecewaan. Jadi lu korban ya? Korban? Saya korban banget, bang. Berapa duit saya ngeluarin uang, kutu air, eh, bukan kutu air dulu, mah. Apa? Apaan yang lu pakai itu? Itu enggak usah kita sebut. Oh, iya. Entah. Gitu ya. Karena masih ada yang pakai. Cuma jangan sampai ke situ. Yang kedua, gue dulu. Yang kedua gue. Itu tadi apa yang pertama? Enggak, yang tadi. Kita yang ngomongin tadi, ulang lagi. Ya iya, lu tadi ngomongin apa yang pertama? Buah dari kekecewaan. Yang kedua adalah, kita sudah melakukan semuanya. Dari apa yang kita lihat, dan kita praktekin, akhirnya... Lu bukan guru agama, eh, guru agama. Lu harus kalau bikin kalimat itu SPOK, Wak. Subjek, predikat, objek. Kan gue bukan... Ini kayaknya nih. Kayaknya sih diketin ya. Jadi, yang pertama, buat dari kecewaan. Faktual. Yang kedua adalah, pengalaman kita sudah berbicara. Bukan pengalaman sih jatuhnya. Hasil coba-coba, sudah kita rasakan. Yang ketiga adalah, kita mau memberikan kecerdasan bangsa. Nah iya kan, tadi kan saya ngomongin. Kadang-kadang orang itu membodoh-bodohi. Dalam, tanda kutip. Maksudnya, ada yang hanya mencari konten untuk kepentingannya sendiri. Padahal banyak yang menonton. Itu kan kurang bagus. Kita tuh pengen ngasih unjuk konten. Kita menjadi pelopor konten tentang cupang yang bermanfaat. Tapi itu nggak populer? Lu mati, Wak. Jawabannya apa? Karena kalau kita ngejar populer ya, kita mengebrit yang lagi populer aja. Kita main yang dipopuler aja. Tapi kan akhirnya kita malah mencoba untuk menunjukkan kebecihan kita. Saya mungkin memperbaiki karimat nyancis yang agak belepotan ya. Jukan, Pak, Pak. Sama, gue juga. Jadi gini, Bang. Sebenarnya gini, kita memberikan tontonan itu, gini. Kan kadang-kadang gini, ada pertanyaan. Kalau lu mau populer, di Indonesia, lu tinggal membuat kegilaan aja. Saat lu membuat kegilaan, misalkan lu makan kutu air gitu. Itu pasti orang pada demen, Bang. Saat lu makan mentega, pakai daun singkong, terus diusak-usak sama air comberan. Terus lu bilang, dengan makan ini lu bisa mendapatkan uang 100 juta. Itu pasti populer. Tapi apa yang kita dapat dari situ? Kita nggak memberikan sesuatu hal yang bermanfaat ke orang. Tapi kalau saya mempunyai misi sama NCIS, karena buah dari kekecewaan saya, saya nggak mau orang-orang itu, orang-orang lain merasakan seperti saya. Makanya, makanya saya ada satu hal yang kita sampaikan, yaitu candaan. Kan candaan itu kan menarik simpati orang, ya? Candaan itu kan menarik orang untuk nonton. Eh, itu jari tengah itu. Jari tengah. AdSense gue ilang itu. Gini, Bang. Iya, salah, Bang. Tadi gue begini. Kayak gitu, Bang. Jadi, saya grogi dah tuh, abis ngomong jaring tengah. Jadi karena kita nggak mau membuat orang lain susah, bukan susah ya, terjebak dengan kekecewaan, kita menarik simpati dengan candaan, dan yang kita berikan informasinya informasi yang tepat, akurat, dan inovatif, efisiensi, dan seragatus merkas. Iya, setelah itu, Bang. Oke, oke. Sekarang, matiin dulu. Lu nggak apa-apa mati. Jadi, eh, bukan lu nya mati. Kamera lu. Jadi, sekarang tuh, konten yang paling sebenarnya bikin musuh lu banyak tuh yang mana, ya? Jadi, kita ini bisa dibilang bukan melahirkan konflik, Mas, ya. Tapi kita ini menimbulkan sebuah anomali baru yang harusnya, arusnya itu adalah membeli ikan-ikan dari luar. Nah, kita malah mengeluarkan sebuah formula, sebuah rumus, yang akhirnya... Yang orang-orang lain keep. Yang orang-orang lain keep, yang orang-orang ternyata tidak memberi tahu gimana prosesnya terjadi itu. Akhirnya itu yang kita keluarin. Kayak video Blurim yang ini nih. Eh, bukan video kita. Kalau channel kita gitu ya. Yang ini nih. Yang ini. Jadi, itu, Bang. Jadi, akhirnya itu semua kita buat. Dan yaudah, itu yang membuat... Sebentar lagi nih, Bang. Kita terkonfliki. Tapi kan udah tahu bahwa dengan melakukan itu nanti, mereka akan tersinggung. Ya, pasti, Bang. Pasti. Jadi, kan gini. Yang kita mau tuju kan apa? Jadi kan yang kita tuju itu kan, gini. Setiap tindakan yang kita lakukan, misalkan Becis lakukan, itu pasti ada target pasar. Kalau orang bilang ada target pasar ya. Kan kita juga di sini ada orang marketing yang kurang ajar, ini. Nah, dia... Bukan dia. Kita coba berspekulasi. Gini. Setiap orang. Pasti kan mempelajari suatu hal, Bang. Iya kan? Mempelajari suatu hal. Nah, kalau di Becis sendiri mempelajari. Kenapa kita ngeluarin suatu hal kayak gitu? Karena di Indonesia itu... Orang yang konsumtif dan gak bangga terhadap produk sendiri. Itu poin pertamanya. Kan banyak sekarang, kalau abang perhatiin itu, itu di akun-akun penjualan, itu pasti banyak embel-embel. Ori Thailand, Ori Singapur, Ori Malaysia, Ori Vietnam yang terakhir tuh, yang cupangnya merah, badannya putih kayak tip-ek. Itu kan, ibarat kata, orang Indonesia itu konsumtif, dengan suatu produk, tapi dia gak bang, gak terhadap produk sendiri. Betul. Nah, makanya Becis itu coba, yang lagi disukain apa nih? Blurim. Oke. Gimana, kebetulan memang kita hoki, Bang. Jujur aja itu termasuk hal yang hoki. Kita dapetin formula blurim. Sebenarnya bukan blurim ya, itu. Ikan cupang yang sisiknya putih dan ada warnanya di samping-sampingnya. Blurim. Ya, kayak gitu-gitu kan. Tapi lagi mirip sama yang lagi populer. Dan yang populer itu, lagi diomongin di, itu dapet dari Thailand, dengan harga sekian, mahal, segala macem. Tapi sebenarnya dengan lu pelajarin dengan baik, sebenarnya kita bisa mendapatkan itu hanya di dalam negeri aja. Makanya itu yang jadi target kita. Kita ngambil target pasar. Target pasarnya itu kan, lagi fenomenal blurim kan. Target pasarnya itu fenomenal blurim. Tapi kita bisa giring opini penonton itu, bahwa itu bisa didapatkan hanya di becis. Nggak perlu di Thailand. Nah, salahnya di mana? Becisnya memang nggak salah. Karena becisnya memiliki inovasi. Tapi yang bikin konflik adalah, saat orang-orang yang berpedoman atau berkiblat terhadap ori Thailand, ori Vietnam. Dan lagi punya banyak produknya, otomatis, iya doang otomatis, dia, wah gue susah doang jual cupang Thailand gue. Gue cupang dengan harga sekian juta karena lu ngambil dari Thailand. Biaya ongkos kirimnya aja udah mahal. Mahal, memang. Makanya kita, ya nggak salah dengan kita. Ya orang kan berjualan, kan ada makanya pasar persaingan sempurna. Kalau cupang itu kalau satu, saya kurang paham ya masalah ekonomi. Cuman kalau satu pasar, tapi lu nggak pintar-pintar ngambil simpatik dari, apa, nggak pintar-pintar ngambil permintaan pasarnya. Ya dia akan berpusat ke satu doang, nah makanya becis gimana caranya menggiring pasar itu ke kita, ya begitu caranya. Kita membuat cupang kita itu lebih. Jadi mungkin gue bantu rangkum ya. Pertama, ada kegiatan seller dan breeder, eh seller khususnya, yang ingin melakukan penjualan dengan cara marketing gimmicknya adalah line asli negara ini, line asli negara itu. Yang akhirnya, itu sendiri merendahkan produk dalam Indonesia. Ya kan? Dan kedua yang gue tangkap dari omongan lu adalah bahwa, Sebenernya kalau lu mau blue rim atau lu mau tetap ikut ke mohon pasar, it's okay. Tapi lu bisa cari kenapa bisa jadi blue rim. Karena ketika kita sudah tahu bagaimana mencapai blue rimnya, tentu untuk mencapai yang lain, gampang. Mungkin itu kali ya maksudnya becis. Jadi gue rasa kalau ada yang sakit hati sih, gue rasa salah juga. Karena gue sebagai hobiist juga merasa memang gak usah gitu-gitu banget jualan. Line asli Thailand gitu. Berarti Indonesia punya Indonesia jelek dong ya? Mungkin begitu kali ya maksudnya. Jadi itu sesuatu yang harus lu lakukan mungkin. Selain itu sih, mungkin kita lebih pengen untuk membuat orang, yuk lah kita bikin sebuah strain baru atau membuat line baru. Dan jangan cuma menjadi pengekor strain orang. Karena kalau misalnya kalian menjadi pengekor strain orang, saya sebagai buyer lebih pengen mendapatkan dari yang hulunya kan. Lebih pengen dapat dari yang awalnya kan, daripada lu. Ya kalau misalnya ngadapin dari lu, ya mendingan gue langsung dari awalnya. Apalagi elunya sendiri juga pasti dengan embel-embel yang Thailand lah, apalah. Nah itu dia. Dan kami berdua memang membuat becis ini gak lagi menjadi seorang yang pengekor gitu. Menjadi seller yang pengekor. Tapi pengen ngebuat satu buah terobosan kalau, ya kita juga bisa lah ngebuat strain baru. Kita juga bisa lah ngebuat corak baru. Kita juga bisa lah ngebuat warna baru. Cuma, jangan sampai kita gak ada sama sekali pendidikannya. Maksudnya gak ada sama sekali, oh gue bikin ini, yaudah lu diam-diam aja. Lu cukup nikmatin aja udah. Nah kita gak mau seperti itu. Nah pertanyaannya adalah, loh berarti lu ngebuka formula lu sendiri, nanti lu rugi atau enggak? Enggak sebenarnya. Karena di dunia cupang ini bukan cuma untuk uang, tapi juga untuk saling ngobrol, saling sharing. Nah itu sebenarnya yang pengen kita tuju, seperti itu. Bukan begitu, bukan? Bukan. Bukan. Mungkin tadi terlalu berat kali ya, tapi memang itu harus gue bahas karena banyak kalau gue lihat video YouTuber lain tuh kayaknya yang tersinggung, tersenggol ya. Tapi gue bilang, gue pesen gue sih untuk YouTuber lain, kalian santai-santai aja lah. Kita disini bareng-bareng. Ya, betul. Santai. Kalau misalnya ada pernyataan yang menyakiti kalian, mungkin kalian harusnya ke betasian dulu ya, ngobrol. Jangan langsung ke becisnya.